Terima kasih telah menonton Kita kasih telah rahasianya Halo sahabat kuliner ketemu lagi dengan saya Interescom di channel kesayang kita KulinerTV Kali ini kita dikasih kesempatan Untuk membagi lagi inspirasi Untuk sahabat kuliner semua Untuk membuat telur gulung spesial Kita buatnya menggunakan alat yang modern Kalau yang biasa di kompor Itu kan sudah konvensional biasa Sekarang kita gunakan alat yang modern Karena produk ini lagi hit sahabat kuliner Waktu saya keluar negeri Waktu kita lagi ada kunjung ke luar negeri Produk ini masih sangat laku Di sana Nanti bisa lihat Saya ada kasih sedikit cuplikannya Makanannya masih hit Dan dijualnya satu tusuk itu kurang lebih Rp20.000an Nah yang uniknya setelah saya coba teliti Ternyata modal untuk buat ini Nggak sampai Rp5.000 sahabat kuliner Di luar itu nggak sampai Rp5.000 Tapi dijualnya bisa sampai Rp20.000an Alatnya juga murah Untuk link alat dari Starfood ini Bisa lihat di deskripsi di bawah ini Nanti kita kasih buat sahabat kuliner Kita akan coba Buat sesuatu yang belum ada di market pastinya Biar sahabat kuliner bisa dapat inspirasi Untuk memulai lagi Bahkan berkembang usaha yang ada Nah tadi sebelumnya kita udah buat cabai nih Sambal Sambal spesial buat telur gulung Atau otak-otak atau apa gitu sahabat kuliner Kalau mau tahu resepnya Bisa lihat di deskripsi di bawah ini Kita cantupin jelas di bawah ini sahabat kuliner Oke langsung aja Pertama-tama kita akan mulai bikin Kita harus punya telurnya dulu pastinya Oh iya sahabat kuliner Ini telur 4 Tapi kita akan bikin banyak sampai 10 Sahabat kuliner Jadi kita akan beri inspirasi Bagaimana secara menghemat biaya HPP kita Dengan produk yang enak dan laku pastinya Nah sahabat kuliner Karena kita mau buatnya banyak Biar bisa menguntungkan Kita kasih tau rahasianya nih Kita tambahin air Kalau berbusa berarti dia sudah mulai encer Dan sudah mulai tercampur rata Oke sahabat kuliner Bahan utama yang sudah jadi Sampai berbusa sampai encer ini Berikutnya kita akan buat isiannya Jadi kita ada mie Kita ada sosis Kita ada otak-otak Kita ada bakso Oke sahabat kuliner Langsung aja kita rebus mie dulu Karena mie harus kita rebus Kurang lebih dia sampai lembek Jangan terlalu lembek sekali Biar dia ada crunchy-crunchy nya Kita sedang rebus air Selama kita nunggu rebus air Sekarang kita colok dulu isiannya Kita belah dua bakso nya Biar bisa masuk ke dalam mesinnya Kita tambahin air Kita tambahin air Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton